Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Sabtu sore 6 Ramadhan Mubarak Bulan yang penuh dengan berkah 1440 Hijriah Kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk duduk bersama di Masjid At-Tarbiyah Dalam kajian rutin membaca kitab Masailul Jahiliyah Yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala Yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kebiasaan kaum Jahiliyah Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wa rizqan tayyiban Wa amalan mutaqabbala Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rizki yang baik Dan amal yang diterima Allahumma amin Ahibbati hafidhukumullahu ta'ala Bapak ibu, saudara saudari, jamaah masjid At-Tarbiah Yang saya cintai karena Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu menjaga kita Penulis As-Syeikh Al-Allamah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata Al-mas'alatus sadisa Kebiasaan Ataupun karakter Kaum jahiliyah yang ke-6 Al-Ihtijaju bil mutaqaddimin Bersandar Hukum Kepada Orang-orang pendahulu Ahibbati hafidhukumullahu ta'ala Salah satu hal yang paling terpenting Di dalam beragama Adalah masalah Hujiyah Masalah Bersandar Hukum Makanya Jangan pernah bosan Dengan kajian-kajian yang membicarakan tentang Masalah Penyandaran hukum Penyandaran hukum Adalah salah satu Poin penting dalam agama Islam Seperti misalkan Hadis Rasulullah SAW Taraktu Taraktu fikum amrain Kekacauan dalam beragama Makanya Di sini masalah penting Disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Al-Tamimi rahimahullah ta'ala Bahkan Di awal-awal Karakter kaum jahiliyah Iaitu Al-Ihtijaj Atau Al-Hujiyah Bersandar Hukum Kita sebagai Umat Islam Umat Nabi Muhammad SAW Yang mengikuti Pemahaman Ahlu Sunnah Al-Jamaah Senantiasa Menyandarkan Hukum Hanya kepada Allah dan Rasulnya Sebagaimana disebutkan Al-Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Ya ayuhallathina amanu Ati'ullaha Wa ati'ur rasul Wa ulil amri minkum Fa'in tanazatum Fi syai'in Farudduhu Ilallahi War rasul Yang artinya Wahai Orang-orang yang beriman Ta'atilah Allah Ta'atilah Rasulullah Dan Pemimpin kalian Disitu lihat Pemimpin kita Kita ta'ati Allah tidak menyebutkan Kata ta'atilah Pemimpin kita Ta'atilah Allah Ta'atilah Rasulullah Dan pemimpin kita Tanpa ada kata-kata Ta'ati Disini ada semacam Rahasia Mena'ati Pemimpin Wajib Saat dia Memerintahkan kepada Ketaatan kepada Allah Dan kepada Rasulullah Berarti Ketaatan kepada Pemimpin Ini adalah Cabang dari kepada Ketaatan kepada Allah Dan kepada Rasulullah Apabila Kita Mena'ati Mena'ati Pemimpin Kembalikan kepada Pemimpin Tidak Ini menunjukkan Sumber Sumber Beragama Sumber Hukum Adalah Al-Quran Dan hadith Rasul Sallallahu 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 Maka Saya sangat Berpesan Bahwa Harus menjadi Keyakinan Bersama Di dalam hati kita Yang seyakin-yakinnya Tidak ada boleh keraguan sedikit pun Bahwa Ihtijaj kita Berhujjah kita Bersandar hukum kita Hanya kepada Al-Quran dan Sunnah Hanya kepada Al-Quran dan Sunnah Nanti datang Qiyas, datang ijma Itu semua sumbernya Al-Quran dan Sunnah Qiyas tidak boleh ada Kecuali Dasarnya Al-Quran dan Sunnah Ijma Tidak akan tercipta Kecuali ketika ada Al-Quran dan Sunnah Maka Selalu dalam benak kita Kalau membicarakan sesuatu Hukumnya apa Atau sumbernya dari mana Apakah Al-Quran Atau Sunnah Dan kata Sunnah jika digandengkan Dengan Al-Quran itu berarti Maksudnya hadis Apakah Al-Quran Atau hadis Maka sangat wajar kita Selalu Bertanya Pendapat ini Perbuatan ini Mana dalilnya Mana sandaran hukumnya Harus selalu ada Para pendahulu Bersandar kepada para pendahulu Tidak bersandar kepada Sesuatu Yang suci Itu Al-Quran dan hadis Kenapa bersandar kepada para pendahulu Keliru Ini yang paling penting Kita harus kita bahas Kenapa kita bersandar kepada para pendahulu Sebagai sebuah standar hukum Sebagai sebuah referensi hukum Bisa keliru Bisa benar Karena Para pendahulu Tidak dijamin Kebenarannya Itu jawabannya Kenapa Karakter kaum jahiliyah Bersandar kepada para pendahulu Menyimpang dari kebenaran Karena para pendahulu Tidak ada jaminan Tidak ada jaminan Kebenaran Ya Tidak ada jaminan Kebenaran Kemudian Penulis Menyebutkan dalil Sesudah Kita menetapkan sebuah sesuatu Maka harus ada dalil Klaim sesuatu Mana bukti Kita mengklaim Kaum jahiliyah Bersandar kepada para pendahulu Mana buktimu Tidak boleh kita mengklaim sesuatu Tanpa bukti Buktinya adalah Surat Taha Ayat 51 Allah subhanahu wa ta'ala Penulis mengatakan Ka qawlihi ta'ala Fama ba'lul qurunil ula Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang artinya Fir'aun berkata Kepada Musa Lalu bagaimana Nasib Umat-umat Terdahulu Kalau seandainya Engkau Wahai Musa Alayhi salam Sekarang membawa Wahyu Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan engkau Mengaku Membawa Ajaran yang baru Lalu bagaimana Umat-umat terdahulu Apakah mereka Salah semua Ini persis Seperti para Ahli Dan para Pelaku Bidah Yang kalau Dinasehati Maka mereka Maka akan bersandar Masa Nenek Moyang kita Salah semua Lalu bagaimana Nenek Moyang kita Yang melakukan Ini Semenjak Berpuluh-puluh tahun Beratus-ratus tahun Masa Salah semua Perlu diketahui Tuhan Tuhan Ayat 51 Kala Ia berkata Ia disini Fir'aun Berkata kepada Nabi Musa Alayhi salam Fama Balul Kuruni Ula Lalu bagaimanakah Balul Kuruni Ula Keadaan Umat-umat Terdahulu Para ikhwan Yang dirahmatinya Allah subhanahu wa ta'ala Tadi saya sebutkan Kenapa Bersandar Kepada Para Pendahulu Itu adalah Kebiasaan Kaum jahiliah Yang menyimpang Karena Kebiasaan Para pendahulu Tidak maasum Tidak terjaga Dari kesalahan Yang kedua Karena Mereka Benar-benar Di atas Hawa nafsu Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam Al-Quran Wala Tattabi'u Ahwa'ahum Janganlah Kalian Mengikuti Hawa nafsu Hawa nafsu Mereka Ya Seperti Misalkan Dalam surat Al-Ma'idah Ayat 48 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Yang artinya Maka Janganlah Kamu Mengikuti Hawa nafsu Mereka Ini sebab Kenapa Para pendahulu Tidak boleh Diikuti Dijadikan Sebagai Sandaran hukum Karena Mereka manusia Yang penuh Dengan Dengan Hawa nafsu Ini Kenapa Kita Katakan Bahwasannya Para Pendahulu Itu Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Sandaran Hukum Karena Mereka Dipenuhi Dengan Hawa nafsu Agama Agama Mereka Dibarangi Dibangun Di atas Hawa nafsu Baik Kemudian Penulis Membawakan Dalil Yang kedua Yaitu Dalil Surat Al-Mu'minun Ayat 24 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ma Hatha Illa Bashar Misluna Mislukum Yuridu An Yatafadzala Alaikum Walau Tidaklah Ini perkataan Surat Al-Mu'minun Ayat 24 Ini Perkataan Kaum Nabi Nuh Kepada Nabi Nuh Kaum Nabi Nuh Kepada Nabi Nuh Ya Mereka Mengatakan Tidaklah Orang Ini Kecuali Manusia Biasa Seperti Kalian Menuduh Kepada Nabi Nuh Manusia Biasa Seperti Kalian Ingin Lebih tinggi Kedudukannya Di atas Kalian Makanya Ngaku-ngaku Sebagai Nabi Ngaku-ngaku Sebagai Utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau Seandainya Allah Menginginkan Menghendaki Maka InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala Akan Menurunkan Rasul Dari Malaikat Sebagai Utusannya Artinya Mereka Mengatakan Begini Kamu itu Wahai Nuh Adalah Manusia Seperti Kita Kamu Ngaku-ngaku Jadi Nabi Hanya Karena Ingin Lebih tinggi Kedudukannya Dibanding Kita Dapat Kedudukan Dapat Penghormatan Dapat Harta Dapat Tahta Dapat Wanita Kemudian Mereka Mengatakan Dengan Akal Mereka Kalau Seandainya Allah Menginginkan Untuk Mengutus Rasul Maka Allah Akan Mengutus Para Malaikat Itu Perkataan Malaikat Kemudian Mereka Mengatakan Ini Kami Tidak Pernah Mendengar Akal Ini Di Para Pendahulu Kita Ya Ini Menunjukkan Bahwasanya Orang-orang Kaum Nabi Nuh Menolak Da'wahnya Nabi Nuh Dengan Bersandar Kepada Sebuah Logika Yang mereka Bangun Sendiri Apa Itu Bahwa Ini Ajaran Yang Engkau Bawa Wahai Nabi Nuh Tidak Ada Di Nenek Moyang Kami Para Pendahulu Kami Kami Tidak Pernah Mendengarnya Kita Sudah Katakan Tadi Kenapa Tidak Diperbolehkan Kita Bersandar Kepada Para Pendahulu Karena Mereka Tidak Masum Yang kedua Para Pendahulu Membangun Kebiasaan Mereka Di atas Hawa Nafsu Ya Di atas Hawa Nafsu Baik Itu tadi Perkataan Firaun Kepada Musa Yang kedua Perkataan Kau Nabi Nuh Kepada Nabi Nuh Alayhim Assalam Sekarang Begitu Juga Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Assalam Orang-orang Kafir Quraish Abu Lahab Abu Jahal Kemudian Umayyah Bin Khalaf Uqbah Bin Abi Mu'aid Dan Seluruh Orang-orang Kafir Quraish Mereka Menolak Da'wahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Assalam Disebabkan Karena Tata Cara Beragamanya Begini Bersandar Dengan Para Pendahulu Yang Menyimpang Yang Membangun Kebiasaannya Di bawah Hawa nafsu Di atas Hawa nafsu Yang Tidak Ma'sum Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lihat Sekarang Surat Sad Ayat 7 Penulis Tidak menyebutkan Lakan hal ini Penulis Menyebutkan Cuma Dua Ayat Tadi Saya tambahkan Surat Sat Ayat 7 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menceritakan Perkataan Kaum Kafir Quraish Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Assalam Ketika Mereka Menolak Da'wahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Waala Sallam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Ma Sami'na Bi Hatha Fil Millet Akhirah In Hatha Illa Kha'laq Kami Tidak Pernah Mendengar Ini Da'wah Seperti ini Yang Dibawa Alayhi Muhammad Sallallahu Alayhi Assalam Seperti ini Di Ajaran Agama Yang Terakhir Agama Terakhir Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Adalah Nabi Nabi Isa Di Ajaran Agama Yang Terakhir Belum Ada Sesungguhnya Ini Hanya Adalah Buatan Buatan Saja Maksudnya Dusta Ya Maksudnya Dusta Bahwa Yang Dibawa Alayhi Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Assalam Itu Adalah Dusta Ini Pada Ikhwah Yang Dibawa Alayhi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Inilah Karakter Yang Keenam Dari Kaum Jahiliyah Membangun Agama Di Atas Kebiasaan Para Pendahulu Bersumber Mengambil Sumber Hukum Dengan Kebiasaan Para Pendahulu Ini Ini Yang Disebut Dengan Menhajiyah Metodologi Dalam Beragama Ini Bapak Ibu Taub Jahiliahnya Seperti itu Metodologi Tata Cara Beragama Mereka Menjadikan Para Pendahulunya Sebagai Sebagai Sandaran Hukum Kalau Kita Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Umat Yang Telah Diberikan Sebuah Tata Cara Beragama Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Itu Mengembalikan Segala Macam Kepada Al-Quran Dan Hadith Dan Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Dan Harus Dua Menyandarkan Kepada Al-Quran Dan Hadith Tidak Cukup Hanya Al-Quran Saja Metodologi Kita Tata Cara Beragama Kita Sumbernya Dari Al-Quran Dan Hadith Tidak Cukup Hanya Al-Quran Saja Sebagaimana Yang Terjadi Pada Kaum Yang Disebut Dengan Quraniyun Ini Kelompok Muncul Di India Tidak Cukup Hanya Mengatakan Kami Bersandar Kepada Al-Quran Saja Tidak Bersandar Kepada Hadith Kenapa Mereka Tidak Bersandar Kepada Hadith Karena Kata Mereka Hadith Banyak Pemaleswannya Kami Jadi Tidak Percaya Sedangkan Al-Quran Validitasnya Sangat Kuat Maka 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 Ada Orang Seperti Ini Tetap Saja Mereka Keliru Dan Kekurangan Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda La Al-Fayanna Ahaduk Ahadakum Ihtamada Ala Arikatihi Faya Kulu Ma Nazal Allahu Min Ma Anzal Allahu Kabilna Sungguh Aku Akan Dapati Ada Sebagian Orang Dari Kalian Yang Dia Bersandar Dengan Pangkuannya Kemudian Dia Mengatakan Apa Yang Allah Turunkan Dari Al-Quran Kita Terima Selain Itu Maka Kami Tidak Menerimanya Maka Metodologi Beragama Yang Benar Selalu Bersumber Kepada Al-Quran Dan Sunnah Itu Dua Hal Yang Tidak Bisa Dipisahkan Ada Orang Beberapa Hari Yang Lalu Bertanya Ustaz Ada Orang Yang Menolak Tentang Hadith Salat Syuruk Hadith Riwayat Imam Tirmidhi Man Salah Subha Fijama'ah Barang Siapa Yang Salat Subuh Berjama'ah Kemudian Dia Duduk Berzikir Kepada Allah S.W.T. Hatta Tatlu' Asyam S.Qadra Rumuh Sampai Terbit Matahari Sekitar Setengah Tombak Kemudian Kata Rasulullah S.W.T. Thumma Kama Fasalla Rakaatain Lam Yuhdith Fihima Kemudian Dia Salat Dua Rakaat Tidak Berhadas Pada Keduanya Kanalahu Ka Ajri Hajatin Wa Umratin Tamatin Tamatin Tamah Maka Seperti Dia Mendapatkan Pahala Haji Dan Yang Biasa Sering Dan Kita Dengar Dan Sering Dilakukan Sebagian Kaum Muslimin Dia Menolak Hadis Ini Kenapa Karena Itu Belum Ada Dalam Al-Quran Menurut Dia Jawaban Orang Seperti Ini Mudah Kalau Kalau Begitu Orang Seperti Itu Tidak Akan Bisa Solat Puasa Zakat Haji Kenapa Karena Penjelasan Rinci Tentang Empat Rukun Islam Tersebut Hanya Ada Pada Hadis Rasul Itu Satu Yang Kedua Metodologi Hanya Bersandar Kepada Al-Quran Saja Ini Juga Keliru Kenapa Karena Apabila Dia Benar-benar Bersandar Kepada Al-Quran Maka Niscaya Dia Akan Mengikuti Rasulullah Sallallahu Al-Quran Karena Di Dalam Al-Quran Disebutkan Wama Atakum Rasul Fakhuduh Wama Nahakum Anhu Fantahu Apa Yang Rasulullah Sallallahu Al-Quran Bawa Ambillah Apa Yang Dilarang Oleh Beliau Jauhilah Surat Al-Hashr Ayat Nah ini Hati-hati Ini Masalah Man-Haj Makanya Orang-orang Yang baru Berhijrah Bahasa Anak Muda Sekarang Atau Meniti Jalan Istiqamah Salah Satu Yang Wajib Dia Pelajari Adalah Belajar Tentang Man-Haj Belajar Tentang Tata Cara Beragama Salah Satu Hal Hal Yang Berkaitan Dengan Man-Haj Adalah Sudah Menjadi Keyakinan Akidah Yang Sangat Mendalam Tidak Boleh Kita Raku Di Dalam Sedikit Pun Bahwasanya Man-Haj Seorang Muslim Metodologi Beragama Tata Cara Beragama Seorang Muslim Adalah Bersandar Kepada Hanya Al-Quran Dan Hadith Tidak Bersandar Kepada Para Pendahulu Seperti Kaum Jahiliya Tidak Bersandar Kepada Rauk Perasaan Seperti Kaum Tasawuf Kaum Tasawuf Kaum Sufiya Bersandar Kepada Perasaan Ya Tidak Bersandar Kepada Rauyu Akal Pendapat Logika Seperti Kaum Mu'tazilah Lebih Mendahulukan Rauyunya Akalnya Dibandingkan Nas Dari Al-Quran Dan Hadith Bahkan Mereka Mengajakan Orang-orang Yang Mendewakan Akal Selama Ayat Al-Quran Dan Hadith Rasul Sesuai Dengan Akal Kita Terima Jika Tidak Sesuai Dengan Akal Logika Pendapat Kita Maka Tidak Kita Terima Ayat Al-Quran Hadith Ini Bahayanya Orang-orang Yang Tidak Faham Dengan Metodologi Beragama Maka Harus Menjadi Akidah Keyakinan Seorang Muslim Bahwa Manhaj Tata Cara Beragama Hanya Bersandar Kepada Al-Quran Dan Hadith Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Ini Ini Para Ikhwain Di Rahmat Ya Allah Subhanahu Wa Tala Nah Akan Lebih Selamat Lagi Kalau Metodologi Beragama Ini Al-Quran Bersandar Kepada Al-Quran Dan Hadith Ini Dipahami Dengan Pemahaman Para Sahabat Itulah Yang Disebut Dengan Man Had Salaf Beragama Bersandar Kepada Al-Quran Dan Sunnah Yang Dipahami Oleh Para Sahabat Radiyallahu Anhum Dan Para Tabi'in Para Tabi'u Tabi'in Yang Mengikuti Sahabat Dengan Baik Begitu Pembicaraan Manhaj Begitu Tata Cara Beragama Yang Benar Ini Para Ikhwain Drahmat Aliyah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Perhatikan Sekarang Yang Paling Wajib Kita Lakukan Sebagai Seorang Umat Rasul Dan Hamba Allah Adalah Apa Yang Dibawa Oleh Rasul Itu Yang Kita Ikuti Itu Yang Paling Wajib Kita Lakukan Ya Apa Yang Dibawa Oleh Rasul Itu Yang Kita Ikuti Dan Tidak Perlu Kita Membandingkan Antara Apa Yang Dibawa Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Dalam Hal Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Dengan Kebiasaan Para Pendahulu Kita Tidak Perlu Kita Ikuti Saja Apa Yang Dibawa Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Karena Bersumber Bersumber Dari Al-Quran Dan Hadith Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Maka Itulah Sumber Yang Benar Ini Para Ikhwan Rahmat Aliyah Allah Subhanahu Ta'ala Itu Karakter Yang Ke Enam Dari Karakter Kaum Jahiliyah Dan Mudah-mudahan Paham Betul Betul Bagaimana Metodologi Beragama Tadi Ya Ini Kebanyakan Apa yang Menyimpang Yang terjadi Di tengah Masyarakat Sekarang Akibat Karena Tidak Faham Metodologi Beragama Tata Cara Beragama Bersumber Kemana Sumbernya Dipahami Oleh Siapa Itu Yang Terjadi Akhirnya Carut Marutnya Cara Beragama Di zaman Sekarang Ada yang Mengaku Jadi Nabi Ada yang Mengaku Menghina Nabi Ada yang Mengaku Bertabaruk Dengan bekas Nabi Nah apabila ini Dipahami Berdasarkan Al-Quran Dan hadith Maka Tidak akan Pernah Menyimpang Dan Tidak akan Pernah Kita Senantiasa Bawa Perasaan Dalam Beragama Tapi Bawalah Dalil Dalam Beragama Ini Penting Taib Kemudian Al-Mas'alatussabi'ah Qalalmusannifu Rahimahullah Al-Mas'alatussabi'ah Karakter Kebiasaan Kaum Jahiliyah Yang ketujuh Al-Listidlalu Biqawmin U'tu Kuwan Fil-Afhami Wal-A'amal Wa-Fil-Mulki Wal-Mali Wal-Jah Bersandar Lihat Selalu Masalahnya Bersandar Karena Memang Penyimpangan Yang terjadi Di tengah Kaum Muslimin Gara-gara Kekeliruan Beragama Kekeliruan Tata cara Beragama Saya beri contoh Allah berfirman Dalam Al-Quran Inna Allah La yuhibbul Kha'inin Sesungguhnya Allah Tidak Menyukai Orang-orang Yang berkhianat Itu ayat Al-Quran Ada orang Ayat ini sebenarnya Allah turunkan Agar kita baca Kita pahami Kita amalkan Maka dalam segala macam Kebiasaan kita Aktifitas kita Tidak boleh berkhianat Baik itu masalah akidah Masalah ibadah Mu'amalah Jual beli Kemudian Kesepakatan-kesepakatan Perjanjian-perjanjian Tidak boleh berkhianat Kemudian juga Adab dan akhlak Tidak boleh kita berkhianat Ayat itu turunnya Semestinya seperti itu Diturunkan oleh Allah Untuk dibaca oleh umat manusia Kemudian Dijadikan ilmu Diamalkan Yang terjadi di tengah masyarakat Akibat tidak faham Metodologi beragama Tidak bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah Kalaupun bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah Tidak pahami Dipahami dengan Pemahaman para salafus soleh Apa yang terjadi? Ayat itu ditempel di warung Ditempel di warung Sebagai ajimat Bahwa Orang yang membelinya Atau pegawai yang menjaga warung tersebut Tidak akan pernah berkhianat Paham gak bedanya? Yang satu diamalkan ilmu dari ayat tersebut Yang satu ayat tersebut dijadikan Jimat Paham maksud saya? Begitulah Cara Yang keliru Mengimplementasikan ayat tersebut Gara-gara Tidak bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah Kalaupun bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah Maka Tidak bersandar kepada pemahaman para Salafus soleh Paham ini para ikhwah? Contoh Ayat kursi Ya Ayat kursi Adalah Ayat yang paling utama dalam Al-Quran Diturunkan oleh Allah Untuk dibaca Dipahami Dijadikan ilmu Lalu diamalkan Agar kita senantiasa mentauhidkan Allah Bersandar kepada Allah Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saja Tidak ada Kepada seorang makhluk pun Karena Allah Al-hay al-qayyum Yang maha hidup dan maha Maha Berdiri sendiri Sedangkan makhluk Mati Dan Tidak berdiri sendiri Semestinya ayatnya seperti itu dipahami Bukan dijadikan sebagai Jimat Paham ini para ikhwah? Itulah Pentingnya Belajar Manaj Disitulah pentingnya belajar Metodologi Tata cara beragama Nah disini Karakter yang ketujuh Sheikhul Islam Muhammad bin Abdullah Kembali menyinggung tentang Masalah metodologi Beliau mengatakan Al-istidlalu biqawmin Bersandar Berdalil Dengan Orang-orang U'tuquan Fil afhami wal amal Yang diberikan kekuatan Di dalam pemahaman Dan amal-amal Atau perbuatan Maksudnya apa? Kebiasaan kaum jahili ya Bersandar kepada Orang-orang kuat Bersandar kepada Orang-orang yang mempunyai derajat tinggi Oh Ajaran itu benar Karena kenapa? Karena yang mengikutinya para pejabat Ajaran itu benar Karena kenapa? Karena yang mengikutinya Orang-orang yang strategik ekonominya tinggi Ajaran itu benar Karena yang mengikutinya adalah Orang-orang keturunan ninglak Nah ini kebiasaan kaum jahili ya Bersandar Kepada Orang-orang yang diberikan Kekuatan Baik dalam pemahaman Ataupun perbuatan Di dalam kerajaan Harta Kedudukan Faradzallahu dhalik Allah bantah Cara beragama seperti ini Allah bantah Cara beragama Seperti ini Makanya para ikhwah Yang dirahmati oleh Allah Disebutkan dalam Al-Quran Ketika orang-orang kafir Quraish Membantah Rasulullah SAW Dengan cara bagaimana? Surat As-Syu'ara ayat 111 Anu'minulak Wattab'akil ardhalu Mereka berkata Apakah kami beriman kepadamu Wahai Muhammad? Padahal yang mengikutimu Ialah orang-orang hina Mantan budak Siapa beliau? Bilal Yang dimerdekakan oleh siapa? Oleh Abu Bakar Bilal Orang miskin Siapa Bilal? Khabbab bin Al-Arab Sumayyah Ammar Kemudian Yasir Orang-orang miskin Mereka bersandar dengan hal itu Untuk menolak Allah balas akan hal itu Bantah pemahaman ini dibantah oleh Allah Dalam surat Al-Ahqaf ayat 26 Sungguh kami telah berikan kedudukan kepada mereka Di dalam apa yang telah kami berikan kedudukan kepada kalian di dalamnya Maksudnya apa para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Orang-orang yang terpandang, yang mengikuti sebuah ajaran Itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah standar kebenaran Kenapa demikian? Karena yang memberikan kedudukan, harta, kemudian keturunan kepada mereka siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa tidak boleh bersandar terhadap sebuah kebenaran Berdalil terhadap sebuah kebenaran Dengan cara melihat kepada siapa yang mengikutinya Karena yang memberikan kekayaan Yang memberikan kedudukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah memberikan kepada kalian kedudukan kekayaan Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Contoh misalkan Orang Menganggap karun benar Sampai mereka beranganangan Ya lay talana mislama utia karun Alang keindahnya kalau kita Mendapatkan seperti kekayaan yang dimiliki oleh karun Dia menganggap karun diatas kebenaran Karena kayanya Padahal Kekayaan Kedudukan yang tinggi Keturunan yang ningrat Tidak bisa dijadikan standar Sebagai standar kebenaran Kenapa demikian? Karena itu murni Mutlak Pemberian siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kebiasaan mereka juga adalah Kepada kepintaran Wah itu yang ikutin doktor, profesor Masa doktor, profesor salah Itu kebiasaan mereka Berdalil Dengan Orang-orang yang diberikan kekuatan kepintaran Maka penting para ikhwah Sebagaimana sudah saya jelaskan di awal Bahwasannya Sudah menjadi akidah kita Keyakinan Yang tidak boleh ditawar-tawar Bahwa manhaj kita Tata cara beragama kita Adalah bersandar kepada Al-Quran dan hadith Walaupun menyelisi seluruh profesor Walaupun menyelisi seluruh doktor PhD Selama itu bersandar kepada Al-Quran dan hadith Maka kita akan tetap berpegang teguh dengannya Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lihat Ayat-ayat sekarang Yang Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan kebiasaan kaum kafir Quraish Dan juga orang-orang kafir terhadap nabi-nabinya Mereka senantiasa berdaliri dengan kedudukan Orang-orang yang mempunyai kedudukan Orang-orang yang mempunyai kepintaran Orang-orang yang mempunyai keturunan ningrat Dan semisalnya Seperti misalkan surat Maryam ayat 73 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami Yang sangat jelas Maka orang-orang kafir mengatakan kepada orang-orang beriman Dari Dua kelompok ini Mana mereka yang lebih baik kedudukannya Lebih baik kelompoknya Selalu pandangan mereka Oh ini benar Karena ini yang diikuti oleh orang-orang terpelajar Ini benar Karena yang mengikutinya orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi Ini benar Karena yang mengikutinya adalah orang-orang Doktor, profesor Dan semisalnya Selalu seperti itu kebiasaan kaum Orang-orang yang menolak ajaran Rasulullah Maka Allah membalas Pada surat Maryam ayat 74 Berapa banyak umat-umat terdahulu yang kami binasakan Karena mereka tidak taat Padahal mereka adalah Orang-orang yang paling baik Peradabannya Paling bagus Keilmuannya pada saat itu Ini menunjukkan para ikhwah Yang menjadi standar kebenaran Bukan dari Kepintaran Bukan dari kedudukan Harta Tahta Bukan dari keturunan Ningrat Bukan Tidak sesuai Tidak sesuai dengan ajaran Benar Tidak sesuai dengan ajaran Nah disini yang berlaku Tidak sesuai dengan ajaran Kepintaran Tidak sesuai dengan ajaran Tidak sesuai dengan ajaran Dan para ulang-tidak sesuai dengan ajaran Dan Allah SWT menyebutkan Empat ayat Tentang Al-Quran Tentang kemudahan Al-Quran Dan sungguh benar-benar Disitu penekanan Sungguh benar-benar Kami telah mudahkan Al-Quran Untuk orang yang memahaminya Maka adakah orang yang memahaminya Maka dia mudah Bahasa Arab itu mudah Maka saya berpesan Belajarlah dari lembaga Yang tidak bercampur baur Kemudian Dia Dipelajari Nahu dan sorafnya Dan cara mudah Belajar bahasa Arab adalah Yang paling utama Belajar membaca Bukan belajar berbicara Belajar membaca Itu lebih utama Dibandingkan belajar berbicara Membaca Dan menulis Saya beri contoh Dari mulai anak dasar Anak kecil Saya beberapa kali Memberikan nasihat Kepada para Penggiat Lembaga pendidikan Anak usia dini Salah satu Kekeliruan Sebagian lembaga pendidikan Anak usia dini Seperti Paut Taut Adalah mereka Mengajari Anaknya Anak-anak Untuk Menghafal Al-Quran Bukan Bukan untuk Membaca Al-Quran Ada anak Yang umur Mungkin 7-8 tahun Hafal Al-Quran Tapi Disodori Al-Quran Untuk dibaca Tidak bisa Karena Cara Cara Pembelajarannya Adalah dengan Mentalkinkan Ayat tersebut Atau Diperdengarkan Ayat tersebut Kepada si anak Tersebut Dan dia mudah Hafal Makanya Banyak anak-anak Yang hafalannya Mencontoh Seperti Kari-kari Terkenal Itu Biasanya Anak tersebut Menghafal Quran Bukan dengan Membaca Tetapi Dengan Mendengar Dan ini Sebuah Kekurangan Metodologi Kurang tepat Yang Harus Dilakukan oleh Pada orang tua Dan para pendidik Anak usia dini Seperti Misalkan Batita Bawah Tiga Apa Di atas Balita Di atas Lima tahun Itu diajari Anak-anaknya Huruf-huruf Al-Quran Tata cara Baca dulu Baru setelah itu Dia bisa menghafal Dengan sendirinya Anak umur lima tahun Selesai Iqra'nya Atau selesai Metode Syafi'iyahnya Selain Iqra' Ada bacaan yang lain Selesai dia Hatam dia Bisa baca Quran Umur lima tahun Maka pada saat itu Ketika Setelah umur lima tahun Enam tahun Dia Menghafal Ya Enam tahun Tujuh tahun Dia menghafal Menghafal Sendiri Ada beberapa anak Yang sekarang Umurnya Tujuh tahun Bulan Ramadhan ini Dia Selama Ramadhan Dua kali Hatam Tujuh tahun Kenapa Karena dia bisa Baca Baca Al-Quran Nah sama dengan Belajar bahasa Arab Karena sumber Bahasa Arab Adalah Al-Quran Saya nasihatkan Bagi siapa yang ingin Belajar bahasa Arab Maka belajarlah Tata cara Membaca Dan itu ada pada Nahu dan Sorof Bukan tata cara Berbicara Kalau ada orang Arab Langsung ngomong Ya Kefahaluk Bisanya kefahaluk doang Enggak Ya Atau bisanya Mumtaz Very good Gitu Ya Bisanya gitu Yang paling penting adalah Tata cara Membaca Dan itu bisa Dipelajari melalui Nahu dan Sorof Nahu apa Nahu itu adalah Ilmu bahasa Arab Yang didalamnya Dipelajari Pergantian Kata Dari Kata ganti Kesatu Kedua Ketiga Kata ganti Untuk orang Tunggal Dengan orang banyak Itu Yang dipelajari Pada Nahu Sorof Adalah Pergantian Pergantian huruf Pada sebuah kalimat Seperti misalkan Puasa Soma Yasumu Bahasa Arabnya Nanti menjadi Siam Predikatnya Itu namanya Ilmu Ilmu Sorof Mempelajari Pergantian huruf Pada sebuah Kalimat Atau kata Dalam bahasa Arab Maka saya nasihatkan Pelajari dulu Bahasa Nahu dan Sorof Apalagi disini Disebutkan Lembaga yang A Itu Bercampur Baur Wallahu'alam Ada cerita Menarik Waktu saya Di Arab Saudi Bekerja sebagai Penerjemah Dan juga Da'i Resmi Di sebuah Institusi Namanya Islamic Cultural Center Dammam Kita banyak Berkenalan Dengan orang-orang Dari Bukan Arab Bangladesh Filipina Sri Lanka Yang Bekerja Di Arab Saudi Dan bahasa mereka Bahasa Pasaran Jadi di Di Arab Saudi itu Ada tiga bahasa Bahasa Antara orang Arab Saudi Dengan para pelajar Seperti kita-kita Mereka pakai bahasa Yang sangat fasih Di dalam khotbah-khotbah Sama itu Yang kedua Bahasa Antara orang Arab Saudi Itu kayak Di Jakarta Gua lu Gua lu Gitu Yang ketiga Bahasa Antara orang Saudi Dengan para pekerja Nah ini bahasanya Carut-marut Bahasa Bisa bahasa Isyarat Di antaranya Kejadian Seorang dari Filipina Bangladesh Tabrakan Datang polisi Arab Saudi Otomatis Ini bukan orang Arab Filipina Ini bukan orang Arab Karena Bangladesh Polisi datang Orang Filipina Mengatakan Anafi Huamafi Ba'din Kita Yang artinya Kalau kita terjemahkan Saya di dalam Dan dia tidak ada Akhirnya Begini Dan yang anehnya Polisinya Paham Itu bahasa Itu bahasa Jadi jangan heran Kalau tenaga kerja Indonesia Yang sudah lama di Arab Saudi Lancar Fasih Berbahasa Arab Itu bukan bahasa yang Fasih Itu bahasa Pasaran mereka Saya sudah Saya sudah Menyiapkan Makan sahur Di malam hari Lalu Kadarullah Saya pas terbangun Saat mulai adhan Dan langsung Saya makan sahur Dan minum Pas berakhir adhan Apakah Sah puasa saya Karena setelah itu Saya menemukan Hadith Dari Aisyah Menyuruh berhenti Makan Pas adhan Maka Permasalahan Berhenti Makan sahur Terjadi Perbedaan Pendapat Di antara Para ulama Jumhur Ulama Mengatakan Sebagaimana Disebutkan oleh Allah Dalam Al-Quran Makan Minumlah Sampai terang Benang putih Dari benang hitam Karena masuk Waktu fajar Al-Baqarah 187 Ini hayat Begitu jelas Seperti matahari Di siang bolong Bahwa Berhenti Makan Sampai Terbit Fajar Subuh kedua Kalau di kita Di perkotaan Karena tidak melihat Fajarnya Ditandai dengan adhan Ya Karena pada hasil hukumnya Sebenarnya Yang menjadi ukuran Adalah terbit Fajarnya Itu yang universalnya Hukumnya secara universal Bisa digunakan Mana saja Adalah terbit Fajarnya Tapi karena kita di perkotaan Tidak melihat Terbitnya Fajar Maka adhan Ketika Allahu Akbar Maka itu berhenti Makan Yang sedang makan Yang dimulut Langsung dikeluarkan Airnya Baru setengah Dikeluarkan Sambalnya Baru dimulut Dikeluarin Itu menurut Pendapat Jumhur Disana ada hadith Anas bin Malik Yang berbunyi Hadith riwayat Imam Kirmidhi Yang berbunyi Jika salah seorang Dari kalian Makan sahur Dan makanannya Di tangannya Kemudian Dikumandangkan Adhan Maka Janganlah Dia meletakkan Makanan Di tangan tersebut Sampai Dia Menyelesaikan Hajatnya Dari makanan Tersebut Hadithnya sahih Nah Berdasarkan Hadith ini Maka terjadilah Perbedaan pendapat Di antara Para ulama Ada yang mengatakan Itu bagi Siapa yang Tidak tahu Kalau seandainya Sudah adhan Ada yang mengatakan Itu adalah Hukumnya Seperti yang Terlihat Dalam hadith Dan saya Lebih contoh Kepada pendapat ini Apabila Anda Makan Kemudian Adhan Dan makanan Masih di tangan Di tangan ya Masih di tangan Maka Selesaikanlah Sampai Selesai Hajatnya Tapi jangan nambah Enak aja Nanti nambah Ada lagi Yang dia Diakalin Airnya Di sini Kelopoknya Di sini Kan di tangan Ustadz Ya Saya lebih Contoh Kenapa Karena ada Hadithnya Metodologi kita Bersandar kepada Hadith Tapi ini Tidak boleh Disengajakan Ya Orang yang Memang pas makan Pas lagi Kebetulan Adhan Dia Seperti itu Nah Ada pendapat Yang baru saya dengar Dari seorang Ustadz juga Bahwa Akhir Waktu Sahur Akhir Adhan Ini Tidak ada Dalil Akhir Waktu Sahur Akhir Adhan Ini Tidak ada Dalilnya Bertendangan Dengan Ayat Al-Quran Makanlah Minumlah Sampai terang Benang putih Dari benang hitam Dari Waktu Fajar Ada pun Yang mengatakan Akhir Waktu Sahur Akhir Waktu Adhan Enak Banget Lumayan Waktu Adhan Dua Menit Bisa nambah Satu piring Lagi Dan kemudian Hadis yang Anas bin Malik Tadi Itu dua Riwayat Sahih Dua-duanya Bahwasanya Tidak boleh Nambah Jadi Kalau seandainya Yang di tangannya Itu sambal Kalau mau makan Berarti Tidak boleh Dia Ngambil Minuman Ya sudah Makan saja Sambalnya Sepedas-pedas Silahkan Ya Wallahu'alam Apakah Benar Apa yang Ada Pada Rasul Masih Tersisa Seperti Rambut Sebagaimana Yang banyak Diberitakan Di media Sosial Gini Saya ingin Mendudukan Permasalahan Duru Ya Ini ada Orang Artis Penyanyi Ya Bawa Sahalai Rambut Dari Sebuah Negara Kemudian Dianggap Dia mendapatkan Ijazah Untuk Mengabadikan Rambut Tersebut Kita dudukan dulu Permasalahannya Apa dulu Dalilnya Al-Quran Hadith Maka Jawabannya Adalah Berdasarkan Al-Quran Dan Hadith Rasul Sallallahu Sallam Maka Boleh Bertabaruk Dengan Zat Manusia Hanya Pada Rasul Allah Sallallahu Sallam Rambutnya Ludahnya Keringatnya Bekas Air Wuduhnya Bekas Minuman Beliau Maka Itu Boleh Berdasarkan Hadith Dari Umu Sallam Beliau Menyimpan Beberapa Halai Dari Rambut Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Maka Apabila Ada Yang Sakit Maka Airnya Tersebut Rambut Tersebut Diisi Air Dalam Sebuah Wangkok Kemudian Disuruh Minum Orang Yang Sakit Tersebut Dan Sembuh Kemudian Ada Seorang Sahabat Umu Salam Juga Beliau Menampung Keringat Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Kemudian Para Sahabat Dalam Hadith Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Beliau Para Sahabat Hampir Berperang Saling Bunuh Mengambil Bekas Wuduhnya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Dan Bekas Bekas Wuduhnya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Misalkan Ini Ditampung oleh Sebagian Sahabat Untuk Dijadikan Tabarruk Kemudian Bekas Sahabat Ini Juga Diambil Dan Itu Diperbolehkan Oleh Rasulullah Sallallahu 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 Dibicarakan Dibicarakan Oleh Para Ulama Tahnik Itu Ada Bayi Yang Baru Lahir Kemudian Digigitkan Kurma Rasulullah Sallallahu 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 Ketika Menggigitkan Kurma Kemudian Mengunyah Ngunyah Kemudian Memasukkannya Kedalam Mulut Sibayi Apakah Itu Karena Memang Syariat Begitu Atau Karena Berharap Barokah Dari Air Liurnya Rasulullah Itu Dibicarakan Oleh Para Ulama Maka Saya Kadang-kadang Kalau diminta Ustaz Tolong Tahnik Bapak Aja Ibu Saja Doanya Orang Tua Lebih Utama Karena Saya Tidak Bisa Diambil Barokah Nampain Air Liur Saya Faham Ini Permasalahannya Paham Dudukkan Dulu Permasalahannya Itu Jadi Yang Kita Permasalahkan Bukan Permasalahan Bertabaruk Dengan Bekas Rasulullah Sallallahu Sallallahu Benar gak Itu Rambut Rasulullah Sallallahu Saya Kemarin Telefonan Sama Ustaz Firanda Akhi Fillah Saudara Saya Karena Allah Jangan-jangan Itu Bulu Kuda Kalau Beliau Mengajar Tanyain Maka Jawabannya Para Ikhwah Tidak Bermasalah Bertabaruk Dengan Bekas Rasulullah Bahkan Kita Ahlu Sunnah Yang Bermanhat Salaf Meyakini Bahwasannya Hanya Rasulullah Sallallahu Yang Boleh Diseperti Itukan Bekas Bekasnya Dan Ini Menunjukkan Pemulihaan Kita Yang Bermanhat Salaf Terhadap Rasulullah Sallallahu Bahwa Tidak Ada Yang Boleh Diseperti Itukan Kecuali Rasulullah Sallallahu Sallam Saja Berbeda Dengan Sebagian Orang Yang Berkeyakin Bahwa Bekas Kiai Bekas Habib Bekas Tuan Gurunya Boleh Diseperti Itukan Maka Kalau Begitu Kita Katakan Bagaimana Dengan Rasul Sallallahu Sallam Apa Pembedaan Anda Dengan Rasulullah Sallallahu Sallam Dengan Manusia Biasa Saya Dulu Pernah Pak Ya Jadi Ada Seorang Yang Dianggap Wali Kemudian Bekas Kopinya Kopinya Ini Aneh Jadi Kopinya Setengah Gelas Airnya Cuma Lima Senti Kan Pahit Banget Sama Orang Tua Saya Disuruh Minum Minum Bekas Wali Pahit Ini Pahit Itu Masih Kecil Ini Pada Ikhwah Jadi Tidak Bermasalah Bertabaruk Dengan Bekas Zat Rasul Sallallahu Sallam Yang Jadi Permasalahan Siapa Yang Bisa Membuktikan Itu Benar Benar Rambut Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Bahkan Saya Baca Di Dalam Kitab Al-Athar Al-Nabawiyah Peninggalan Rasul Sallallahu 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 Dijma' Para Ulama Bahwa Bekas Semua Bekas Rasul Sallallahu 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 Itu Murni Benar 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 Bekas Rasul Sallallahu 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 Minta Sallallahu 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 Kemuliaan Puasa Sallallahu 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 Kemuliaan Amalan Amalan Di hari Jumat Yang sangat Luar biasa Ada Salawat Ada Doa Ada Baca Surah Al-Kahfi Ada Pergi Bersegera Ke masjid Di awal Awal Waktu Itu Semua Mendatangkan Keutamaan Dan itu Tidak Terkumpul Kecuali Di bulan Ramadhan Maka Alangkah Indahnya Ketika kita Puasa Kita Kumpul Yang sudah lama Kita tidak Berhubungan Alangkah Indahnya Itu Bapak Ibu Kumpul Alangkah Indahnya Jadi Di atas Puasa Ada Amalan Lain Saya Beberapa Hari Pernah Nulis Kita Semua Orang Puasa Ini Amalannya Sama Menahan Pembatal Puasa Dari mulai Subuh Sampai Maghrib Sama Semua Dari Kita Begitu Yang Membedakan Apa Prestasi Ibadah Ini Yang Membedakannya Salah Satu Prestasi Ibadah Yang Dicontohkan Alay Abu Bakar Sidiq Kata Rasul Siapa Di antara Kalian Yang hari Ini Bersedekah Siapa Di antara Kalian Yang hari Ini Puasa Siapa Di antara Kalian Yang hari Mencolati Jenazah Siapa Di antara Kalian Yang hari Ini Memberikan Makan Kepada Orang Fahir Miskin Kata Abu Bakar Sidiq Saya Semua Itu Di antara Sekian Prestasi Puasa Yang Beda Dengan Yang Lain Nah Ini Para Ikhwan Dirahmati Ali Allah Subhanahu Mata'ala Faham Ya Maka Silahkan Tanya Kepada Ibu Dan Mudah-mudahan Bisa Kita Semakin Mengamalkan Ibadah Saat Bulan Ramadhan Bertumbuhkan Bagaimana Kita Bisa Memperbanyak Jenis Ibadah Prestasi Ibadah Saat Berpuasa Ini Bukan Hanya Sekedar Menahan Makan Dan Minum Lapar Dan Hau Semoga Bermanfaat Insyaallah Kita Lanjut Pada Kesempatan Yang Lain Dan Mudah-mudahan Berdoa Kepada Allah Dari Sekarang Agar Kita Bisa Dapat Laylatul Qadar Diberikan Petunjuk Tidak Disibukan Oleh Allah Tidak Diberikan Penyakit Untuk Bisa Benar-benar Ibadah Pada Laylatul Qadar Karena Itu Puncak Keberkahan Ramadhan Ya Seakan Anda Tidak Ada Nilainya Ramadhan Kalau Seandainya Tidak Dapat Laylatul Qadar Jaga Kesehatan Terus Istiqamah Jangan Pernah Ujuk Dengan Apa Yang Sudah Kita Dapat Bagi Yang Sekarang Programnya 6 hari Hatam Quran Sekarang Hataman Pertama Dia Tapi Jangan Ujuk Jangan Merasa Sudah Beramal Karena Seluruh Amal Ibadah Kita Tidak Ada Yang Diterima Oleh Allah Atau Tidak Semoga Bermanfaat Subhanakallah Bihamdik Syahadu Alla Ilaha Illa Antastagfir Kawadu Bilaik Wa Assalamualaikum Wa Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum